Jangan membeli laptop bekas sebelum kalian menonton video ini sampai habis Keuntungan membeli laptop second adalah kita bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi dengan harga yang cukup terjangkau Kalau kita pintar-pintar membeli laptop, kita bisa mendapatkan kondisi laptop yang bagus dan prima luar dalamnya Dibanding kita membeli laptop baru dengan harga yang cukup mahal saat ini dengan spesifikasi yang mungkin kurang atau tidak sesuai dengan yang kita butuhkan Mungkin dari segi teknologi laptop bekas cukup ketinggalan, tapi kita bisa unggul dalam segi performa Yang pertama kita perhatikan dalam membeli laptop bekas adalah bodi-bodinya Apakah banyak goresan atau ada penyok di sisi kiri maupun kanannya Kenapa kita harus perhatikan penyok atau tidak? Karena kalau tergores mungkin sudah wajar ya karena pemakaian sehari-hari Apalagi laptop sering disimpan dalam tas dan ada benda-benda asing di dalamnya Kalau penyok di sisi kiri maupun kanannya itu menandakan laptop mungkin pernah jatuh Saya tidak sarankan teman-teman membeli laptop yang sudah pernah jatuh Yang kedua adalah perhatikan touchpadnya Kalau touchpadnya ini sudah agak-agak habis berarti laptopnya sudah sering dipakai atau laptop tersebut sudah lama digunakan Yang ketiga adalah perhatikan dead pixel di layar laptop Jangan sampai ada noda-noda yang bukan kotoran dan tidak bisa hilang pada layar laptop ini Jika ada noda dan noda tersebut sudah dibersihkan dan tidak hilang juga Ada kemungkinan itu adalah dead pixel Saya sarankan untuk tidak membeli laptop yang sudah ada dead pixel di layarnya Di kolom deskripsi saya juga sudah mencantumkan link untuk mengecek dead pixel pada laptop Silahkan di download dan dimasukkan ke dalam flash disk Yang keempat adalah kita memeriksa kesehatan hard disk Di kolom deskripsi juga saya sudah menyertakan link untuk mendownload aplikasi untuk mengecek kondisi hard disk Dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui berapa lama laptop tersebut sudah digunakan Bagaimana kesehatan hard disknya Sisa berapa jam lagi masa hidup hard disknya Dengan syarat hard disk laptop belum pernah diganti Yang kelima adalah memeriksa kondisi mesin Untuk orang awam mungkin cukup sulit ya memeriksa kondisi mesin Di sini ada cara dengan menggunakan video dengan resolusi yang tinggi Seperti 4K atau 8K Tidak perlu panjang panjang cukup durasinya 5 menit Kemudian kalian save video tersebut di flash disk Nanti setelah kalian mencoba laptop yang ingin kalian beli Kalian cukup memutar video tersebut berulang-ulang Jika pada saat pemutaran 3-4 kali laptop tersebut panas Berarti laptop tersebut banyak kotoran di dalamnya Jika tidak dibersihkan bisa menyebabkan kerusakan pada laptop tersebut Yang keenam adalah memeriksa tombol-tombol keyboard VGA dan lain-lain yang ada di laptop tersebut Jangan sampai ada yang mati Kesimpulannya adalah kalian harus menyiapkan flash disk Untuk menyimpan ketiga file yang kita gunakan untuk testing laptop Yang pertama adalah mengetes hard disk Kedua mengetes dead pixel Yang ketiga adalah video dengan resolusi yang tinggi Dari tips yang saya paparkan tadi Jika kalian ingin tetap membeli laptop tersebut Kalian bisa negosiasikan Dengan mengambil poin-poin kerusakan yang ada pada laptop tersebut Semakin banyak kerusakannya Semakin besar pula peluang nego Turun harga dari laptop tersebut Tapi saya tidak sarankan kalian mengambil laptop Dengan kesalahan fatal seperti LCD Ada dot di layarnya Saya tidak sarankan untuk kalian mengambil laptop tersebut Silahkan tulis di kolom komentar Kalau ada komentar yang ingin disampaikan Dan selamat berburu laptop bekas Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax